Intro Halo, selamat pagi teman-teman Berjumpa lagi bersama saya, Kevin Senang sekali ya rasanya Kevin Di video kali ini masih bisa menjumpai kalian semua Dan mudah-mudahan kalian selalu diberikan sebuah kebahagiaan ya Nah, sambil berbagi kebahagiaan buat teman-teman semua disini Nanti Kevin akan sedikit bercerita mengenai sebuah tema disini Tapi sebelumnya terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah like, komen Dan juga subscribe channel Youtube Kevin yang baru bergabung Kevin mengharapkan sekali partisipasi kalian semua Dengan cara komen di kolom komentar ya Apakah ada tema yang ingin dibahas atau enggak Nanti kita coba rundingkan bersama-sama Oke, jadi di video kali ini Kevin akan sedikit bercerita mengenai kasih sayang Pasti semua teman-teman disini memiliki kasih sayang Entah itu kasih sayang kepada pacar, kasih sayang kepada keluarga Atau kasih sayang namun cintanya ini tidak bisa memiliki seutuhnya Apakah itu cintanya tidak bisa memiliki seutuhnya? Nah, kita akan melihat energi kalian semua disini Apakah orang yang kamu maksud disini Cintanya benar-benar cinta yang tulus murni dari hati Atau hanya menganggap kamu sebagai seorang ade-adean saja Tapi kalian menyadari hal itu loh Kita coba lihat ya teman-teman Untuk pembacaan kali ini Untuk kalian semua fokuskan pada diri Fokuskan kepada diri dan bayangkan sebuah cinta yang menaungi kehidupan kalian semua disini Entah itu siapa saja, sahabat kamu atau apapun itu Atau orang yang mungkin kamu bayangkan Bayangkan sebuah kelimpahan cinta disitu Untuk kelimpahan cinta di dunia ini Kevin mencoba untuk melihat Orang yang kalian cintai Ini memiliki cinta murni atau hanya menganggapmu sebagai ade-adean saja Apa sih ade-adean? Mungkin yang namanya ade-adean Mungkin diantara kita semua memiliki Seseorang yang spesial di hidupan kita Tapi kita tidak bisa memberikan cinta seutuhnya Hanya bisa mengasih perhatian yang lebih kepada dia Tapi itu hanya sebatas hubungan kakak ade Tapi statusnya bukan ade kandung kamu Kita melihat untuk orang-orang yang berada di sekitar kamu disitu Kartunya Egg of Cup ya Terkadang memang yang namanya Rasa kesepian, rasa ingin diperhatikan Setiap orang ini pasti memiliki itu semua ya teman-teman ya Dia membutuhkan sosok orang yang bisa membawa kita ke dalam dimensi cinta yang luar biasa disini Ada sebuah kenaikan Atau tingkatan rasa perasaan Tingkatan rasa perasaan ini bisa ada di saat Kita mencoba untuk bangkit Kita mencoba untuk bangkit Kemudian ada seseorang yang datang Memopang kita Dan seseorang itu Benar-benar membuat kamu ini merasa Melihat dia saja Sudah membuatmu memiliki sebuah harapan yang besar disini Harapan disini datang ketika Di saat kamu mendapatkan sebuah masalah yang berat Atau hal lain Kamu mencoba untuk Bercerita kepada orang tersebut Kamu bercerita kepada orang tersebut Dia justru Tidak mengejudge kamu ya Tapi dia memperhatikan kamu Dan dia memberikan sebuah harapan yang cerah Tentang masalah-masalah yang ada Ada kartun The Hangman Kamu memang cukup ragu tentang hubungan ini ya Bahwa Tidak ada sebuah kejelasan Dalam ikatan Kamu memang menyadari Kamu dan dia ini Tidak ada ikatan cinta Yang resmi Seperti pacaran atau apa Tapi justru ini membuatmu Merasa nyaman Karena kamu tetap stay disini Kartun The Hangman ini Kalau dikaitkan dalam Hubungan percintaan Ini tentang hubungan yang digantungkan Walaupun digantungkan seperti ini Kalau di sini kamu seperti ini Kamu masih nyaman Kamu masih nyaman berada di sisi orang tersebut Karena orang tersebut Ini selalu memberikan pencerahan untuk kamu Dari kata-katanya dia Dari bahasa tubuh dia Apapun yang dia lakukan Kamu menganggap dia ini Sebagai orang yang bisa melindungi kamu di sini Dan apakah orang ini akan terus ada di samping kamu Selamanya atau tidak Ini tergantung bagaimana Kamu mengontrol di sini Ada kartun The Emperor Emperor tentang Kondisi Dimana Segala sesuatunya Atas perintah dan kehendak Diri pribadi Di saat kamu mencoba untuk Dekat dengan dia Kamu merasa Memiliki dia seutuhnya Kamu memang Merasa ada sebuah Kekuatan yang luar biasa Di saat Kamu berada di samping dia Walaupun Dia ini Sudah memiliki pasangan Dia sudah memiliki pasangan Dan cukup dewasa Kalian menyadari itu semua Oke Kepin Jangan lihat kartunya lagi di sini Ada kartu Page of Cup Mengungkapkan perasaan kamu kepada dia Pernah ya Bahwa kamu sayang banget sama Si orang tersebut Dan orang tersebut juga Tahu kamu sayang Dan dia juga Mengucapkan kata yang sama Sayang kepada kamu Page of Cup ini tentang Awal Awal dimana Perjalanan ini memang Sudah kamu lalui Dan kemudian tumbuh Menjadi sebuah awal Awal di sini adalah Konsekuensi Konsekuensi bahwa Perasaan yang diberikan Tidak bisa memberikan Seutuhnya Karena orang tersebut memang Sudah memiliki Pasangan Ada Knight of Pentacle Walaupun Kadang kamu cukup keras kepala juga Kamu cukup keras kepala juga Kepada Orang tersebut Kamu sering Kayak Jengkel Atau apa Tapi Kamu tidak Berani untuk Mengekang Kamu tidak berani Untuk Complain Kepada Orang tersebut Di sini Energinya memang Real Kamu dan dia Real memiliki Satu sama lain Sebagai Orang yang tidak Bisa memiliki Seutuhnya Kamu memiliki dia Tapi tidak Seutuhnya Gitu loh Cintanya memang Tulus Cinta kamu ke dia Memang tulus Ada kartu Egg of Cup Kamu memang ada Ketulusan di sini Karena Melihat dia itu Sebagai orang yang Bisa membawamu Kedalam tingkat Yang berbeda Tingkat yang berbeda Di sini Tentang Bagaimana Kamu Bisa mengolah Perasaan kamu Menjadi Sebuah kenyamanan Kita coba lihat Energi di sini Orang tersebut Ke kamu ini Akan membawakan Hal apa sih Ada hal yang Luar biasa Di sini The Carriot Sebuah perjalanan Dimana Perjalanan ini Akan Terus ada Kalau Dibilang Apakah ini selamanya The Carriot Bergerak maju Bergerak maju Dan dia tidak akan Mundur ke belakang Jadi Segala sesuatunya Di sini Akan ada Sebuah tingkatan Tingkatan Dimana Rasa cinta kamu Kepada dia Akan terus bersama Akan terus ada Ada kesimbangan Antara Kamu dan dia Kamu memiliki Kesimbangan yang sempurna Di sini Walaupun Rasa memiliki Dia Untuk Selalu bersama Dengan kamu Baik dalam Suka Ataupun duka Ini terkadang Kayak ada Sebuah batasan Tapi dia akan Selalu ada Untuk kamu Di saat kamu Memiliki Masalah yang cukup besar Kamu butuh dorongan Orang ini Dengan sendirinya Menawarkan Wow Ada kartu Empress di sini Teman-teman Energi tentang Kelimpahan Perasaan Tentang Kenyamanan Nyaman banget Berada Di orang tersebut Meskipun Statusnya Di sini Memang Kalian Mungkin Di antara kalian Ada yang sudah Memiliki pasangan Tapi Seseorang tersebut Ini bisa memberi Kenyamanan Yang berbeda Kalian bisa melihat Di sini ada The Emperor Dan di sini ada The Empress Ini ada sebuah energi Yang Saling Terikat ya Three of Pentacles Mempelajari banyak hal Tentang Bagaimana kamu Dan dia Bisa Saling memberikan Manfaat Manfaat di sini Sebenarnya banyak ya Manfaat Bukan tentang Kenyamanan kamu Tapi Juga Di saat kamu Membutuhkan sesuatu Dia dengan sendirinya Akan Datang kepada kamu Dan menawarkan Menawarkan bantuan Oke Ada kartu The Magician The Magician Dimana Prosesnya memang Kalau boleh Kevin lihat Di sini The Magician Kan tentang Sebuah Konsep Dimana segala sesuatunya Ini Bersumber pada Komunikasi Komunikasi Yang ada di dalam Diri kalian berdua Komunikasi Kamu memang Cukup Bagus Di sini Energinya Memang positif Terhadap Orang tersebut Dan bahkan Kamu takut Kehilangan dia Seolah-olah Dia itu Nomor satu Untuk kamu Di sini The Magician Dia nomor satu Buat kamu Karena Dia sosok Orang yang Melindungi Kamu Dari Banyak Hal Dan juga Membawakan Sebuah perubahan Perubahan Walaupun Kadang Dia orangnya Kalau ngomong Reda sedikit Nyelekit Tapi Nyelekitnya Dia beda Dia nyelekitnya Beda Karena Dia sayang Kepada kamu Ada Five of Swords Juga Dia gak suka Kamu itu Kembali ke Masa lalu Kamu Terkadang Kamu sering curhat Kepada dia Ke Orang tersebut Tentang Masa lalu Kamu Terus Kamu ngeluh Tentang Isi matan Aku gini Dia gak suka Kamu Cerita Tentang Mantan Dia gak suka Karena Orang tersebut Ini Mengajarkan Bagaimana Kamu Kedepannya Ini Bisa Lebih baik Lagi Tanpa Perlu Menoleh Ke belakang The Tentang Kehati-hatian Kamu harus Berhati-hati Juga Tidak Selamanya Kamu Memang Ada Untuk Dia Atau Tidak Selamanya Kamu Harus Berada Bersama Orang tersebut Kamu Hati-hati Disini Karena Kevin Nangkapnya Juga Masing-masing Di antara Kalian Sudah Memiliki Pasangan Entah Kamu Atau Entah Orang tersebut Kamu harus Berhati-hati Disini Karena Ada Sesuatu Yang Akan Timbul Seperti Berita-berita Bohong Atau Hal Yang Mungkin Akan Mengusik Dan Yang Mengusik Disini Ada Eye of Pentacle Dia Ngusiknya Itu Dia Lebih Melihat Kamu Ini Sebenernya Saman Dia Itu Apa Si Status Kalian Kok Meseran Meseran Kok Baik Banget Padahal Disini Kamu Dan Dia Yang Yang Murni Cinta Tapi Tidak Bisa Memiliki Sutuhnya Artinya Memang Dia Membawa Kamu Sebagai Sosok Seorang Adik Atau Juga Ini Kebalik Justru Kamu Adalah Orang Yang Memberikan Kasih Sayang Seperti Itu Mungkin Kamu Disini Lebih Tua Lebih Tua Dari Dia Jadi Kamu Menganggapi Adiknya Atau Juga Kebalikannya Ada Kata Four of One Disini Bercerita Tentang Status Orang Tersebut Memang Sudah Memiliki Pasangan Dan Ini Stuck Artinya Hubungan Kalian Tidak Tidak Bisa Untuk Lebih Kehal yang Mungkin Lebih serius Tapi Kalau misalkan Masing-masing Diantara kalian Single Dan Kalian bisa Berkomitmen Untuk Memastikan Bahwa Kamu Benar-benar Tidak Ingin Hanya Dianggap Sebagai Seorang Adik-adean Saja Ini Kamu Memiliki Kesempatan Untuk Bisa Mendapatkan Dia Setuhnya Four of One Sebuah Janji Untuk Bisa Memiliki Kita Lihat Coba Ada Queen of Pentacle Queen of Pentacle Disini Bercerita Tentang Kondisi Dimana Orang Tersebut Siap Dia Sudah Siap Menerima Segala Resiko Jika Kamu Memang Menginginkan Dia Untuk Menjadi Seorang Pendamping Hidup Ada Hal Yang Bagus Juga Disini Ada Hal Bagus Tapi Sarat Disini Untuk Bisa Memiliki Dia Sebagai Pasangan Kamu Ini Kamu Harus Bisa Lebih Survive Harus Bisa Lebih Survive Dengan Diri Kamu Dan Orang Tersebut Karena Jarak Umur Kamu Dengan Dia Juga Cukup Jauh Ada Kartu Ten Of One Juga Disini Jarak Umur Kamu Dengan Dia Memang Cukup Jauh Sebenarnya Cinta Seperti Ini Tidak Masalah Cinta Tidak Mengenal Yang Namanya Umur Jenis Kelamin Atau Status Sosial Lainnya Ini Yang Namanya Cinta Murni Cinta Tidak Melihat Kekurangan Karena Siapa Orang Tersebut Bagaimana Latar Belakangnya Ini Cinta Yang Murni Kamu Dan Dia Ini Tuh 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 Disini Sebenarnya Ada Sebuah Kecocokan Kecocokan Dimana Setiap Kamu Mengeluh Tentang Perasaan Kamu Atau Hal Yang Sebagainya Orang Ini Siap Mendengarkan Kamu 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 Cukup Cerewet Disini Disini Kevin Melihat Ada Beberapa Rasi CEO Ada Beberapa Rasi CEO Juga Disini Tentang Segala Sesuatu Perasaan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Kamu Pernah Ungkapkan Ke Dia Judgment Dia Menilai Kamu Disini Cukup Positif Apa Yang Pernah Kamu Berikan Kepada Dia Dia Sangat Menghargai Kamu Kamu Terlalu Baik Kepada Orang Tersebut Sehingga Energi Yang Kecocokan Tangkap Disini Orang Tersebut Merasa Hal Yang Sama Dia Merasakan Hal Yang Sama Apa Yang Kamu Beri Kepada Dia Dia Merasakan Hal Yang Sama Kita Coba Lihat Disini Ada Kartu The Pathway Of Maruder Tentang Keyakinan Buta Segalanya Membuat Pengetahuan Menjadi Sempit Artinya Disini Memang Disaat Kamu Memiliki Sebuah Keyakinan Kamu Yakin Kamu Sayang Sayang Sama Dia Tapi Rasa Sayang Kamu Disini Tidak Bisa Menjadikan Hal Ini Sebagai Hal Yang Berlebihan Sinta Boleh Sayang Boleh Tidak Boleh Berlebihan Disini Karena Saya yang kayak ingin melihat disini ada sebuah rasa ego yang sangat tinggi ya Karena ada segala sesuatunya menjadi sempit Di saat kamu berlebihan terhadap dia Justru ini akan menjadikan sebuah bumerang untuk kamu sendiri Lalu disini ada The Pathway of Lantern Kelimpahan hati dan kasih memberikan bentuk kenyamanan Luangkanlah perasaan kamu kepada dia Luangkanlah kasih sayang kamu kepada dia Karena apa yang kamu berikan itu akan kamu balas Akan mendapatkan balasannya kepada orang tersebut Karena energinya disini adalah orangnya sangat positif ya Positif untuk kamu Kevin tidak ada melihat ada sebuah kehancuran dalam hubungan kamu dengan dia Karena walaupun kamu merasa hubungan ini Seperti digantungkan tidak ada status atau apa Tapi ini membuat kamu nyaman Membuat kamu nyaman dan kamu menyadari itu Kamu menyadari bahwa hubungan ini sangat nyaman Kamu takut untuk kehilangan dia Rasa sayang kamu ke dia Tulus Tidak modus Oke disini ada The Pathway of Mystery Prayer Interpeksi untuk keluar dari kebimbangan Dengan menemukan jati diri Di saat kamu bimbang tentang perasaan kamu terhadap dia Di saat kamu bimbang Bahwa apakah aku harus memiliki dia sebagai pasangan hidup aku atau tidak Kalau memang status di antara kalian semua disini Masih bisa menyatakan bahwa kalian bisa melanjutkan perjalanan yang lebih serius Ini kamu bisa bersama dia Ada sesuatu yang perlu kamu bicarakan di dalam diri kamu Kamu tidak mau melukai perasaan dia Di saat kamu mencoba untuk bisa memiliki dia setuhnya sebagai seorang kekasih Kamu harus berbicara pada diri kamu sendiri Agar kamu bisa keluar dari kebimbangan Karena disini kamu takut Kamu takut kehilangan dia Kamu takut kehilangan perasaan nyaman ini kepada dia Coba kedepannya bagaimana ya Kalau misalkan kamu bersama dia The pathway of crop collection Perubahan yang tidak terduga Butuh pelepasan untuk merubah semuanya Berat Kalau kamu dipaksakan untuk Bisa merubah hubungan ini menjadi hubungan cinta yang serius Ada sesuatu yang dikorbankan Ada sesuatu yang perlu kamu lepaskan disini Mungkin Jika diantara kalian memiliki pasangan Kamu harus Melepaskan salah satu diantara kalian pasangan tersebut Kamu perlu mengorbankan Orang yang mungkin ada di Dekat kamu Untuk bisa memiliki dia Tapi hati kamu Disini diingatkan Untuk mencoba berkomunikasi kepada diri kamu sendiri Agar kamu Bisa menemukan Apa yang ada Di dalam diri kamu Tentang sebuah keseimbangan Agar kamu tidak ada kebimbangan disini Dan energi orang tersebut Disini yang kayak pilihat ya Energi orang tersebut Jika Dipaksakan Untuk bersama dengan kamu Disini ada The pathway of reader Tentang kehilangan kekuatan dan posisi Akan menjatuhkan fondasi jiwa Perkokoh Dengan persiapan Banyak sekali persiapan Yang harus dia Lakukan Untuk Bisa meminang kamu Atau menjadikan kamu sebagai Kekasih hati dia Jadi Kevin nangkapnya disini Ini pure Dia menganggap kamu ini Pure sebagai adek-adean saja ya teman-teman Kalau misalkan Dipaksakan untuk Memiliki dia seutunya Kamu membutuhkan sesuatu yang harus dikorbankan Di antara kalian Apakah kamu mau mengorbankan itu semua Tanyakan pada dalam diri kamu Tentang kebimbangan ini Jika jawabannya adalah tidak Maka sebaiknya tidak Karena kamu takut kehilangan orang tersebut Jangan sampai Rasa yang ada Saat ini kepada dia Ini akan sirna Ini akan hilang Kemudian kamu tidak bisa Berkomunikasi lagi dengan dia Disini ada kartu The Magician Tentang bagaimana kamu Bisa melanjutkan komunikasi dengan dia Kevin akan melihat Langkah terbaiknya Untuk orang tersebut Disini ada kartu The Pathway of Sleepless Harapan berkembang Seiring arah dan tujuan Berharap untuk Selalu Dekat dengan dia Meskipun Hubungan kalian Tidak perlu ada Ikatan yang resmi Itu tidak masalah sebenarnya Karena kamu Seiring waktu berjalan bersama dengan dia Harapan-harapan indah Ini justru akan menuntun kamu Kedalam kebahagiaan yang berbeda Bahagia mungkin Di saat kamu sudah bisa mengikhlaskan Segalanya Di dunia ini Termasuk kamu sudah Bisa berkomitmen Bahwa tidak perlu memiliki dia Aku sudah bisa bahagia Nah disini kartunya ada kartu The Sun Tentang kesuksesan adalah Kemenangan dari sebuah luka Sesuatu yang tidak dapat dirubah Namun merubah kebiasaan kita Untuk selalu optimis Kedisiplinan dalam diri Adalah petuah dari keberhasilan Selalu mensyukuri Tanpa melupakan kepedihan Nah artinya memang Kamu dan dia Energinya disini Ada sebuah harapan yang positif Harapan positif disini Nantinya akan Memberikan sebuah kelimpahan Berupa Hal yang mungkin Jarang Kalian dapat di disini The Sun Tentang energi yang sangat besar Dimana saat kamu Dengan orang tersebut Tanpa sebuah ikatan Ini segalanya Akan menjadi lebih mudah Terutama Dari kebiasaan-kebiasaan buruk kamu Hal yang mungkin menjengkelkan Diri kamu di mata orang lain Ini akan bisa Kamu rubah Karena pengaruhnya Orang tersebut ini Ini pengaruhnya Sangat positif Untuk kamu Dia adalah sosok kakak Yang baik Atau kamu adalah Sosok adik yang baik Dia mengarahkan Ke hal yang positif disini Mungkin seperti itu Bacaan dari Kevin Energinya adalah Bahwa Jika kamu Berada Di dekat orang tersebut Ini akan memberikan Sebuah kenyaman yang luar biasa Kamu tidak Perlu berharap lebih Kepada orang tersebut Cinta dia tulus Tanpa ada modus Apapun disini Karena ini Orang tersebut Kedepannya ini akan Memberikan sebuah hal Yang luar biasa Untuk kamu Bisa merubah Kebiasaan kamu Yang buruk Ini menjadi Hal yang lebih baik lagi Bisa diperbaiki disini Apapun itu yang terjadi Kepada kalian Saran Kevin disini Jangan pernah lupa Untuk selalu memilih bahagia Jangan pernah lupa Untuk selalu memiliki Sebuah harapan Di saat kamu memiliki Harapan disini Nyawa dalam jiwa kamu Akan terus membara Dan akan Terus bersinar Mungkin seperti itu Bacaan dari Kevin Mudah-mudahan Bisa membantu kalian Dalam Kehidupan-kehidupan Yang lebih indah lagi Dan sebelumnya Kevin mengucapkan Terima kasih sekali Untuk teman-teman semua Yang selalu Men-support Kartu Menser Indonesia Dengan cara like Comment Share Dan juga subscribe Channel Youtube-nya Terima kasih Dan sampai jumpa